Hyundai Hillstate juara, 18 poin Megawati gagal selamatkan Red Sparks. Hasil final Voliputri Kovo Cup 2024, Hyundai Hillstate keluar sebagai juara setelah mengalahkan Red Sparks selaku tim Megawati Hangestri, Minggu, 6 Oktober 2024. Dalam laga yang berlangsung di Tongyong Gymnasium, Red Sparks kalah dengan skor akhir 1-3, 25-23, 15-25, 14-25, 18-25. Sempat menang di set pertama, konsistensi Megawati CS justru ambiar di set kedua hingga keempat, 18 poin yang dicetak Megawati belum mampu. Menyelamatkan Red Sparks dari kekalahan, Red Sparks harus mengakui ketangguhan Hyundai Hillstate selaku juara Liga Voli Korea 2023-2024. Praktis, Red Sparks gagal membalaskan dendam kekalahan 5 tahun silam. Mengingat di final Kovo Cup 2019, Red Sparks gagal juara setelah kalah dari Hyundai Hillstate. Kegagalan 5 tahun silam pun terulang, Red Sparks kembali gigit jari setelah terakhir kali juara Kovo Cup 2018. Megawati menjadi pencetak poin pembuka 1-0 untuk Red Sparks setelah pukulannya menghasilkan blockout. Hyundai Hillstate melalui MoMA langsung menyamakan kedudukan 1-1. Setelahnya, Hyundai Hillstate meraih poin demi poin lewat kerjasama apik dari Wipawei dan Jang Hyojin. Tak hanya. Itu, Lidah Hyun juga ciamik dalam melakukan block yang mampu membendung serangan para pemain Red Sparks. Red Sparks tertinggal 3-8. Bukilic menunjukkan tajinya, ia membuat kedudukan menjadi Mei 10 lewat kerjasamanya dengan Yeom Hiseon. Bukilic makin on fire, Megawati pun demikian. Saat Red Sparks tertinggal November 13, Kohejin melakukan rotasi, Shin Eunji masuk menggantikan Jung Hooyang. Hal itu berbuah manis, servis Shin Eunji berhasil diterima MoMA yang langsung disambar Bukilic. Red Sparks mulai mengejar ketertinggalan, Jung Hooyang kembali dimasukkan menggantikan Shin Eunji. Skor imbang 14-14, pertandingan makin sengit. Red Sparks akhirnya mampu membalikan keadaan jelang poin-poin kritis, kerjasama apik. Antara Yeom Hiseon dan Bukilic terus berlanjut. Smash keras Bukilic akhirnya menjadi poin penutup set pertama. Red Sparks menang 25-23. Di set kedua, dominasi langsung diperlihatkan para pemain Hyundai Hill Stater. MoMA tak hanya lihai dalam menyerang, ia juga aktif melakukan blocking yang efektif. Penerimaan bola Red Sparks masih bermasalah, Megawati CS tertinggal 0-3. Red Sparks baru bisa membuka poin menjadi 1-3 lewat Megawati yang mendapat umpan dari Yeom Hiseon. Sangat terlihat jelas, para pemain Hyundai Hill Stater tampil sangat. Solid dalam menyerang maupun bertahan, yang menjadi sorotan, penerimaan bola mereka begitu apik. Skema serangan yang dibangun MoMA dan kolega berhasil memperjarak poin dari Red Sparks. Red Sparks tertinggal Juli 12. Kim Hye Jin melakukan rotasi, Megawati dan Yeom Hiseon lalu ditarik keluar. Megawati digantikan Kim Chenna, sedangkan Yeom Hiseon digantikan Lee Seon Woo. Rotasi yang dilakukan belum berdampak signifikan. Terima kasih telah menonton!